Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama Jabatan Fungsional Tertentu atau JFT melakukan serangkaian kegiatan di bulan Ramadan dengan program JFT Berbagi. Kegiatan yang dilakukan sejak minggu pertama bulan Ramadan ini terdiri dari berbagi makanan, untuk berbuka bagi masyarakat, dan juga memberikan pakaian layak pakai ke panti asuhan. Selama bulan Ramadan 1412 hari ini, beberapa kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya, di Ramadan minggu pertama, seperti yang lainnya, kita berbagi ikhtor dengan masyarakat umum, itu di sekitar jalan tengah kota. Kemudian di Ramadan kedua, kami juga berbagi di salah satu panti asuhan yang ada di kita luar. Kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak, mulai dari ASN Struktural, ASN Fungsional, hingga Donatur di luar ASN, dan juga komunitas. Jadi Alhamdulillah, apresiasinya sangat luar biasa. Kami ucapkan, aturkan banyak terima kasih kepada seluruh Donatur yang telah mendukung acara ini sehingga tersenggara dengan baik. Dalam kegiatan di minggu terakhir ini, JFT berbagi dengan Gerkatin Kota Tangerang melakukan buka bersama, dan juga menyampaikan donasi dari para Donatur berupa Sembako dan juga Al-Quran. Kami berharap ini hanya sebagai langkah awal kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan untuk program selanjutnya, tidak hanya berbagi, tapi juga mungkin ada semacam pelatihan atau program yang lainnya, yang bukan hanya segedar berbagi, tapi juga bisa untuk peningkatan keterampilan baik teman-teman defable maupun yang lainnya. Kedepannya kaum defable khususnya teman tuli berharap, bahasa isyarat dapat dipelajari dan menyebar luas di Kota Tangerang, dan kaum defable dapat dilibatkan dalam berbagai hal. Semoga bahasa isyarat Indonesia, bahasa isyarat Kota Tangerang bisa menyebar luas ke masyarakat Tangerang dan diakui. Dan semoga kita pun juga tetap dilibatkan di dalam berbagai hal, baik untuk misalnya di tempat kerja yang ada masyarakat tulinya, ada sebuah kegiatan rutin seperti Jumat Sehat ataupun dan sebagainya bisa dilibatkan dan sebagainya. Dan semoga dari adanya pelatihan ini juga komunikasi antara kita, antara kami dengan masyarakat bisa lebih lancar, bisa lebih meningkatkan kesetaraan untuk teman-teman tuli dan teman-teman dengar.